Terima kasih. Lepas ya? Lepas ya. Lepas ya. Lepas ya. Oke. Tak mau kalah, Pakcik Don asal Malaysia juga mendapatkan hentakan kuat dari ikan. Strike! Tris-terusak lagi kayaknya panjang kelihatan tadi bayangannya. Wow, lengkungan juarannya sungguh ekstrim. Piranti jigging kelas medium yang digunakannya jelas mendapatkan musuh yang kuat. Wah, tali PE keluar terus. Tarikan dari ikan sungguh dasyat. Bite berlangsung alon. Tenaga ikan seakan tak ada habisnya. Tarik, Pakcik. Yes, akhirnya ikan menyerah juga dibuat Pakcik Don. Strike ikan hiu memang tak ternilai rasanya. Tapi jangan sampai lupa, ini ikan yang dilindungi. Ikan hiu bukan ikan konsumsi, Mas Bro. Jangan sampai sang predator utama lautan ini punah. Bisa kacau ekosistem laut nantinya. Untuk menjaga populasi ikan hiu tetap terjaga, kita rilis kembali ke lautan ya. Bye-bye, Tracer Shark. Mas Bro, hiu rubah biasa hidup dalam kedalaman hingga 400 meter. Makanya dia punya mata yang sangat besar untuk melihat dalam gelap. Ciri uniknya, hiu rubah punya sirip ekor yang ukurannya sangat masif. Panjangnya bisa mencapai setengah ukuran tubuhnya lho. Gede banget kan? Fungsinya bukan aksesoris ya. Tapi sebagai senjata untuk memukul bangsanya. Setelah bangsanya terluka atau pingsan, barulah dilahap oleh sang hiu yang mempunyai barisan gigi kecil namun setajam silet. Sadis! Balik ke atas kapal, Mas Bro. Giliran Zaini sang ABK alias anak buah kapal yang strike dengan tangan kosong. Fish on! Wow, Zaini juga mendapatkan ikan target. Yes, ikan cana berhasil didaratkan kembali. Tapi yang ini tanpa bekas luka, Mas Bro. Masih sempurna. Mancing Mania, mantap. Mas Bro, kalau ditanya kuliner paling terkenal dari Tanah Rencong, pasti banyak yang menjawab ayam tangkap. Rasanya memang sedap dengan rempah dan bumbu khas Aceh yang aromati. Selamat siang, Sef. Selamat siang, Pak. Gimana, Pak? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Sorry, ini agak terlambat kita. Oke, Pak. Saya sudah siapkan. Sudah siap, ya? Oke. Ini Sef Saliman, kita di restoran Banda Seafood. Ini kita mau masak apa nanti, Sef? Masakan kita ikan asam pedas sama khas Aceh, Pak. Wah, khas Aceh. Ayo, lanjut langsung. Penasaran, Pak. Ini bahan-bahannya, ini bawangnya, ini belimbingnya, ini cabai, ini daun kemuruh, cabai, daun kemuruh. Daun kemuruh itu di Jawa nggak ada, Sef, ya? Ada, adanya di Banda Aceh, Pak. Cuma di Banda Aceh, ya? Daun kemuruh. Ini buat sayang tangkap, Pak. Saya kira itu daun jeruk. Daun kemuruh, wangi. Oke, lanjut. Kita langsung masak, Sef. Tapi karena ini mancing mania, makannya yang dimasak harus moga bahari, dong. Ngeri ditengelamkan Ibu Susi Pujias Tuti kalau nggak makan ikan, Mas Bro. Mantap. Ini kita buat langsung berbarengan, Sef, ya? Iya, Pak. Ayam tangkap, ikan asam pedas, sama kepiting, lada hitam. Mantap. Makanya saya request khusus nih sama Sef Salman buat mengolah hasil bahari Aceh yang super segar. Weiss, ada kepiting dan ikan kerapu. Cakep nih, bikin air liur menetes. Hahaha. Kepiting yang sudah dibersihkan, kita balurkan tepung terigu. Lalu langsung digoreng. Tidak usah lama-lama, yang penting sampai kepiting berubah warna jadi merah menyala. Sekarang kita tumis bumbunya dengan mentega, paprika, dan bawang bombay. Lalu kita masukkan kepitingnya yang sudah digoreng. Mantap. Lalu kita masukkan bumbunya. Tambahkan 2 sendok madu. Walah, jadi juga nih kepiting lada hitam, Mas Bro. Asoy. Tinggal satu lagi kita bikin. Sup asam pedas. Weiss, sup ikan asam pedas juga gak kalah. Sedap pastinya, Mas Bro. Pendampingnya ada tahu Jepang alias tofu. Digoreng dulu ya. Ini saya baru tahu nih, goreng tahu Jepang. Kalau mau kering, minyaknya mesti panas. Panas, langsung masukin. Ini jadinya, hasilnya ini. Kita tumis sayurannya lagi. Dan masukkan buah nanas, dan masukkan kaldu ayam. Setelah mendidih, kita masukkan ikan kerapu yang sudah dipotong-potong. Ikan yang kita pakai adalah ikan kerapu cabang. Dagingnya manis, gurih, dan teksturnya wow, lembut. Lalu kita masukkan tahu Jepang yang sudah digoreng. Ini dia, sup ikan asam pedas. Enak dan pastinya sehat. Oke, sudah jadi. Ini dia. Kita angkat, Sep, sama-sama. Mantap. Asam di gunung, garam di lautan. Berpadu di piring, jadi nikmatnya santapan. Well, hasil alam Nusantara dipadu resep kuliner dengan kearifan lokal memang luar biasa. Apalagi kalau dimakan bersama-sama dengan sahabat dan kerabat. Mantap! Mantap! Terima kasih.